Pemerintah tetap optimis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif usai melewati pandemi selama 3 tahun terakhir. Menko Perekonomian menjelaskan Indonesia siap menghadapi situasi endemi mengingat kasus penanganan COVID berhasil turun rasis seperti negara lain. Untuk itu pemerintah memastikan akan siap menghadapi kondisi endemi dengan modal pertumbuhan ekonomi yang positif. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pihaknya menilai situasi ekonomi domestik terus positif di tengah ketidakpastian global. Bahkan tahun lalu ekonomi masih mampu tumbuh 5,3% dan dengan modal tersebut dan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terus membaik maka Erlangga yakin Indonesia siap menghadapi situasi endemi ke depannya. Di tahun 2023 resiko perlambatan global masih ada. Tentu ekonomi yang positif dan resilient pasca pencabutan kebijakan PPKM bulan Desember tahun 2022. Saat ini Indonesia masuk persiapan transisi menuju endemi dan penurunan kasus telah terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan hasil seru survei Kementerian Kesehatan capupan level imunitas penduduk meningkat pada level yang tinggi. Terima kasih telah menonton!